Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah salam satu Bisa-bisa dari saya Faisodor Taukan senapa nangin terbesar kegiat di dunia Ingat senapa nangin Ingat saya Faisodor Oke teman-teman Berjumpa lagi dengan saya Aris Dijabul Dan di admin 1 dan juga admin 3 Oke mantep sekali Saatnya kita undi giveaway lagi Nah ini pemenangnya udah ketemu ya teman-teman Nah ini channelnya atas nama Adbosmuda ZO Wengu Oke ya Wah agak susah ini Pokoknya channelnya itu Adbosmuda Nah itu komennya sangat tepat sekali Ingat senapan angin Ingat CV Faisodor Sangat puas Jelas dan padat Oke terima kasih buat bos muda ya Buat channel bos muda Pak bos dapet 2 kaos dari CV Faisodor 2 kaos kamu ya Ya itu 2 kaos kamu gratis Tinggal bayar ongkirnya saja ya Marah banget sekali Seperti itu nanti hubungin admin saya Admin 123 Saya yang pegang semuanya Kita tunggu setelah video ini tayang 3 jam Kalau gak ada belasan Nanti kita undi lagi besoknya ya Kita tunggu pokoknya buat Pak Bos Adbosmuda Ya itu pokoknya namanya ya Nah itu Nanti screenshotkan channelnya Dikirim ke saya Nah kalau udah bener Langsung kita kirim Untuk giveawaynya Yang kemarin yang dapet redot Juga udah kita kirim Oke Terima kasih ya teman-teman Seperti itu Pokoknya yang belum dapet tetap semangat Wadiahnya masih banyak sekali Ini sampai habis lebaran Kayaknya masih kita undi lagi Soalnya ini Udah hampir lebaran Udah mepet Ini wadiahnya masih banyak sekali ya Pokoknya kita kebut nanti ya teman-teman Seperti itu Terima kasih Kita tunggu buat pemenang giveawaynya Dimulai 3 jam dari video ini tayang Siap Terima kasih Seperti itu Oke teman-teman Di video kali ini Teman-teman kita ada Rekomendasi ya Ya sebenarnya ini udah kita Ulas dulu ya teman-teman Udah lama Sekarang kita ulas lagi Ini soalnya banyak ya rekomendasi Buat teman-teman Ada yang Bocah Predator Yang pakai laras pendek Ada gak mas Nah ini ada 3 unit senapan angin Rekomendasi Buat kalian semuanya Yang pengen laras bogel Alias laras pendek Nah ini ada 3 unit Ya ready di save asodor Ada unit senapan angin Bocah Predator Arjuna Ada unit senapan angin Bocah Predator Loka aja ya Ada juga unit senapan angin Bocah Predator Extreme Nah ini 3 unit Buat teman-teman semuanya Yang pengen laras pendek Alias laras bogel Ya teman-teman Nah ini ada 3 unit Rekomendasi Buat kalian semuanya Nah ada 3 unit senapan angin Bogel Dan stoknya ini limited edition Alias stoknya tinggal sedikit saja Ya teman-teman Daya stoknya tinggal 1 unit saja Tinggal 2 unit saja Ya ini pokoknya Siapa cepat Dia yang dapat sebelum Kita ulas Jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol ketiknya Dan juga Tulis komen terbaikmu Seperti itu Oke Terima kasih Seperti itu Kita langsung lanjut Bahas Satu persatu Dari ketiga unit ini Lalu saja kita simak videonya Berikut ini Check it out Oke Senapan yang pertama Teman-teman Yaitu adalah unit senapan angin Bocah Predator Arjuna Bokeh Ada juga yang Arjuna pakai Laras Ada juga yang bokel Teman-teman Yang bokel ini yang udah lama banget Ya teman-teman Ini sangat-sangat rekomendasi Buat kalian Para kaum pemula Ini sangat oke sekali Unit senapan angin Bocah Predator Arjuna ini Nah Untuk unit ini Tinggal 1 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya ya teman-teman Pokoknya ini barangnya juga Dijamin ya teman-teman Bukan barang bekas Ya teman-teman Barang di CVI Sodor Ini barang baru semuanya Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Nah ini Bocah Predator Arjuna ini Dia menggunakan Laras spesial Dari CVI Sodor Panjang larasnya Kurang lebih ini 50 cm Ya teman-teman Nah ini kurang lebih 50 cm Ya sekitar 50 cm Ya teman-teman Tau nggak ya 40 Berapa gitu ya Teman-teman Nah kurang lebihnya 50 cm Untuk jarak idealnya Ya buat jarak 30-40 meteran Saja ya teman-teman Laras pedek Ya memang untuk jarak-jarak Dekat ya teman-teman Nah ini Yang buat belusukan Buat nembak burung Jarak segitu pun Juga udah cukup sekali Ya teman-teman Nah untuk pelurunya Ini yang cocok Ini pakainya peluru QI S Ya Nah ini peluru QI S Yang beratnya Sekitar 9, berapa gitu Ya teman-teman Nah ini memang agak enteng Tapi tenang saja Game juga mantap sekali Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Tapi tenang saja Buat iklim Kalau kena area fatal Pasti akan tumbang juga Ya teman-teman Nah ini pokoknya Sangat oke sekali Untuk unit senami Becah beratur Arjuna Unit bokel Ya sangat murah meriah sekali Yang paling murah meriah Ya ini Ya teman-teman Unit senami Becah beratur Arjuna ini Oke mantap sekali Ya teman-teman Nah untuk unit ini Panjang laras Kurang lebih 50 cm Untuk bahan larasnya Menggunakan bahan baja Pakai OD13 Kalor 12 Untuk kalibernya Menggunakan kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Untuk peluru yang cocok Pakainya peluru KIS Jadi kalau udah cocoknya Pakai KIS KIS terus Jangan dikontek Pakai peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Nah itu perawatan larasnya Seperti itu Jangan dikontek Pakai peluru-peluru lainnya Kalau udah cocoknya KIS Ya pakai KIS terus Untuk perawatan kedua Kalian biasanya bisa isi Minyak goreng Atau oli dari depan sini Kalau udah saya belakang Nah terus ditembakkan ya teman-teman Biar bekas-bekas peluru Dalam itu Biar bisa keluar Jadi biar bisa bersih lagi Untuk alurnya Dan untuk akurasinya Bisa membaik kembali Oke Seperti itu ya teman-teman Nah untuk tabungnya teman-teman Ini bukan menggunakan Tabung 500 cc Ini tabungnya Menggunakan tabung 450 cc Nah ini tabungnya Dia menggunakan tabung 450 cc Untuk kapasitas Saman nanginya Ini ada di 2700-2800 cc Untuk kapasitas 450 cc Ini hampir Dengan 500 cc Bisa menghasilkan 100 kali lebih juga Untuk jumlah tembakannya Kalau menghasilkan Paling irit ya teman-teman Paling irit ya Buat jarak 10 meter 15 meteran saja Ya teman-teman Nah ini juga Beda sedikit Dengan yang 500 cc Buat Pertembakannya pun juga Lumayan banyak sekali Ya teman-teman Nah ini tabungnya Banyak dari Dural Ya teman-teman Tapi ini yang Bocap Nah mantep banget Ini tabungnya Menggunakan Tabung cap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Aman anginnya 2700-2800 cc Untuk isinya Diamannya saja ya teman-teman 2700-2800 cc Pada waktu habis menembak Juga disisakan Minimal angin Ada di 1500 PSI Ya itu lebih amannya Disisakan di 1500 PSI Ya teman-teman Oke Seperti itu Kalau sampai 1000 Biasanya udah agak rawan Sering ada bocor ya teman-teman Jadi lebih amannya saja Habis menembak Disisakan di 1500 PSI Oke Mantap Seperti itu ya teman-teman Nah untuk chambernya Teman-teman Chambernya Ini menggunakan Chamber monolat Dari band Dural seri 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya Udah menggunakan Dalaman Stainless Nah ini untuk unit Predator Rata Dia dalamannya Udah pakai Dalaman Stainless Untuk chambernya Masih semi-sensi Banyak dari Dural seri 6 Untuk popornya Ini belum menggunakan Popor lipat Masih menggunakan Popor GTR Bisa maju Dan mundur juga Untuk Triggernya Dia menggunakan Trigger match Sudah ada safety trigger Kalau dorong ke belakang Dia otomatis Ya normal lagi Kalau ke depan Dia otomatis kunci Oke Mantap Seperti itu Itu dia Sedikit cepek Dari unit Senapanengin Bocaberator Arjuna Ini Oke Untuk harganya Teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli Unitnya aja Ini harganya cukup 3.950.000 rupiah Saja Kalian dapat bonus tas Tali sadang Ganjol peluru Peluru tes Magajin Perdam sama STKS Dan tentunya Udah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau beli paket full set Ini cukup menjadi 4.650.000 rupiah Saja Kalian dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng Yang cocok Dan juga Tentunya Udah free Ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantap Ini stoknya Tinggal 1 unit saja Pokoknya Siapa cepat Dia yang dapat Oke Terima kasih Seperti itu Itu dia Harga dan juga Spek Dari Unit Senapanengin Bocaberator Arjuna Ini Terima kasih Oke Stok selanjutnya Teman-teman Nah Ini yang sangat Terekomendasi juga Buat kalian Pecinta Unit Senapanengin Bocaberator Yang pakai Laras pendek Ya teman-teman Nah Ini yang selanjutnya Ini ada Unit Senapanengin Bocaberator Lokajaya Tapi yang ini Lokajaya Ini Menggunakan Laras pendek Ya teman-teman Bedanya Dengan Unit Senapanen Bocaberator Arjuna Tadi ya teman-teman Dengan Predator Lokajaya Ini Ini sih Sama-sama Semi CNC Ya teman-teman Tapi Yang bikin beda Itu dari Segi Larasnya Ya teman-teman Larasnya Tadi kalau Predator Arjuna Dia menggunakan Laras pilihan CV Isidore Kalau laras Yang Predator Lokajaya Ini Dia menggunakan Laras Polimek Mantap sekali ya teman-teman Panjangnya Kurang lebih Juga sama Kurang lebih 50 cm Jara ideal Bisa buat Jara 40-50 meter Pun juga Masih Oke sekali Buat jarak segitu Growping rapat Juga udah Sangat-sangat Bagus sekali ya teman-teman Larasnya Dia menggunakan Laras Polimek Oke Mantap banget ya teman-teman Untuk panjang Larasnya Ya tadi Kurang lebih 50 cm Untuk peluru Yang cocok Ini pakenya Peluru Hercules Ya 13,6 Green Jadi Cocok sekali Buat big game Buat small game pun Juga sangat-sangat Oke sekali ya teman-teman Buat nembak burung Jara segitu pun Juga Lumayan oke ya teman-teman Buat belusukan Ke tempat-tempat yang Masih belum di Buni orang-orang ya teman-teman Biasanya Pada yang Pakai laras panjang Agak susah Untuk masuknya Nah ini ada rekomendasi Buat yang pakai Laras pendek ya teman-teman Nah ini Untuk larasnya Menggunakan laras Polimek Pelurunya yang cocok Pakai peluru Hercules Oke ya teman-teman Untuk perawatan larasnya Juga sama Kalau udah cocoknya Hercules Ya pakai Hercules terus Jangan ikutnya ganti Pakai peluru Peluru lainnya Ya teman-teman Seperti itu Oke Mantap sekali Nah ini Larasnya Dia membedakan Dengan Tarjuna tadi Dia larasnya Menggunakan Laras Polimek Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk tabungnya Teman-teman Untuk tabungnya Ini dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500cc Kalau yang ini Dia tabungnya Menggunakan tabung 500cc Kapasitas aman anginnya Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Setelan paling irit Ini juga bisa misalkan 100 kali lebih Untuk jumlah tembakannya Untuk setelan tersebut Ya buat jarak-jarak dekat Jarak 10-15 meteran saja Ya teman-teman Bayangnya juga sama Bayangnya dari dural Jadi pokoknya Tabung besar Itu bayangnya dari dural Ya teman-teman Dia agak enteng Tapi kuat Oke Mantap Seperti itu ya teman-teman Ini tabungnya Menggunakan Tabung bocap Tabung 500cc Untuk kapasitas aman anginnya 2700-2800 PSI Ya teman-teman Nah ngisinya Diamannya saja Biar tabungnya awet Ya teman-teman Seal yang ada di dalam Itu biar bisa kuat Dan juga Tahan lama Ya teman-teman Seperti itu Untuk pengisian anginnya Ini mudah menggunakan Mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselam pompanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara semua chamber Ada juga sambungan Tabungnya ini Oke Mantap sekali ya teman-teman Dan yang bikin beda lagi Ya teman-teman Ini dari segi dalaman chamber Untuk chambernya Bayangnya sama dengan Predator Arjuna ya teman-teman Bayangnya dari dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya Tapi ini masih menggunakan Dalaman baja Ya teman-teman Kalau dalamannya Bagus yang Predator Arjuna Kalau dari segi aras Bagus yang Predator Loka Jaya Ya teman-teman Untuk popornya Ini belum menggunakan Popor lipat Masih menggunakan popor GTR Bisa maju dan mundur juga Untuk setelan powernya Ini juga ada di luar ya teman-teman Kalau diputer ke sebelah kanan Dia nambah powernya Kalau diputer ke sebelah kiri Powernya agak irit kembali Oke Mantap seperti itu ya teman-teman Untuk triggernya Dia sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Kalau dorong ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Oke Mantap Seperti itu ya teman-teman Nah itu dia Sedikit jepek dari Unit Senapan Angin Bocah Predator Loka Jaya ini Oke Untuk harganya teman-teman Untuk harganya Kalau beli unitnya aja Harganya ini cukup 4.100.000 rupiah saja Kalian dapat bonus tas Tali sadang Ganjuan peluru Peluru tas Magajin Perdam sama STKS Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau beli paket full set Ini cukup menjadi 4.800.000 rupiah saja Kalian dapat Tambahan pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamma Ukuran 39x40 Free peluru Satu kali yang cocok Dan tentunya Sudah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku 3 wilayah tersebut Nanti kalian dapat subsidi Untuk ongkirnya Oke Itu dia Sedikit spek Dari unit senapan angin Bocah Predator Loka Jaya ini Oke Terima kasih Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Stock selanjutnya Ini dia Yang paling rajanya Bogel disini Ini juga Sangat enteng Sekali ya teman-teman Yaitu adalah Unit senapan angin Bocah Predator Extreme Kalau Extreme ini Jangan diragukan lagi Pembuatannya Udah full CNC Ya teman-teman Mantep banget Pembuatan udah full CNC Dan juga Larasnya ini Menggunakan Laras Polymax Panjangnya kurang lebih Sama 50 cm Ya teman-teman Nah ini Stocknya yang kredi Tinggal 2 unit saja Ada warna hitam Ada juga warna merah Seperti ini Tinggal 2 unit saja Pokoknya siapa cepat Dia yang dapat Pokoknya ya teman-teman Yang laras panjang pun Juga tinggal 2 unit saja Siapa cepat Dia yang dapat juga Ya teman-teman Mantep banget Untuk unit ini Dia menggunakan laras panjang Kurang lebih 50 cm Untuk peluru yang cocok Ini paketnya peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain juga Untuk tabungnya Teman-teman Untuk tabungnya Ini juga menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Kapasitas sama nanginya Ini ada di 2700-2800 PSI Mantep sekali ya teman-teman Untuk pengisian nanginya Dia udah menggunakan mini koplar Jadi tinggal colokkan saja Keselam popanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri sini ya teman-teman Nah ini manometernya Teman-teman mantep banget Ada di antara Sambungan chamber Dan juga sambungan tabungnya Oke Untuk chambernya Teman-teman Untuk chambernya Dia menggunakan chamber monolet Dari bahan Dural seri 7 Pembuatan udah full CNC Dalamannya udah full stainless Dan bikin spesialnya lagi Dia menggunakan Pernya Menggunakan Pernizumi ya teman-teman Nah dulu ada yang Belum Yang dapat Pernizumi Ya mohon maaf Memang dari Pengerajin Dulu ada yang Belum menggunakan Pernizumi Tapi dia sekelas Dengan Mizumi Seperti Kayaknya Pernya yang Dari Jepang Ya teman-teman Jadi dulu ada yang Menggunakan Pernizumi Dan juga yang Menggunakan Pernizumi Jadi kalau yang Gak dapat Pernizumi ya Itu Dulunya Ambil dari Pernizumi Ya teman-teman Jadi ini sekarang Udah ganti Dengan Pernizumi Oke Seperti itu ya teman-teman Nah untuk popornya Dia menggunakan Udah menggunakan Popor lipat Ya teman-teman Nah ini sangat Ekonomi sekali ya teman-teman Popornya Udah menggunakan Popor lipat Larasnya juga Menggunakan Laras pendek Jadi ini kalau Dilipat Wah kelihatan Pendek sekali ya teman-teman Buat berburu Ini sangat Oke sekali Buat belusukan Bia teman-teman Ketempat-tempat yang rindang Ini sangat-sangat Oke sekali Oke Mantep banget ya teman-teman Nah untuk Triggernya Dia menggunakan Trigger match Udah ada safety triggernya Juga Oke Mantep sekali Untuk railnya Ya teman-teman Ini memang tidak ada Rail atasnya Hanya ada rail bawah sini ya teman-teman Ini dia menggunakan Rail pikat ini Rail low D22 Ya teman-teman Mantep banget Dia menggunakan rail pikat ini Jadi tidak ada Memang untuk extreme Khusus untuk extreme Memang tidak ada Tambahan rail atas ya teman-teman Jadi memang Hanya ada rail yang Di bawah sini ya Oke Seperti itu ya teman-teman Oke Itu dia sedikit cepek Dari unit senap manangin Baca berator extreme ini Oke Untuk harganya teman-teman Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Ini harganya cukup 4.800.000 rupiah saja Kalian dapat bonus tas Talisan dan gantuan peluru Peluru tes Magajin Perdam sama STKS Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau beli paket full set Ini cukup menjadi 5.500.000 rupiah saja Kalian dapat tambahan Pompa HWMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Free peluru Satu kaleng yang cocok Dan tentunya Udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku 3 wilayah tersebut Nanti kalian dapat Subsidi Untuk ongkirnya Oke Mantap Seperti itu Itu dia Sedikit cepek Dari unit senapan Yang ingin Baca berator ekstrim Dan juga Harganya Oke Mantap Seperti itu Terima kasih Itu dia 3 rekomendasi Unit senapan Yang ingin Bogel Kali ini Oke Ya teman-teman Itu dia 3 rekomendasi Unit senapan Angin Boca predator Bogel Kali ini Ya teman-teman Nah ini Stoknya Tinggal sedikit saja Yang arjunnya Tinggal 1 unit saja Yang lokajaya Ini tinggal 2 unit saja Yang estrip Juga tinggal 2 unit saja Pokoknya Siapa cepat Dia yang dapat Oke Terima kasih Seperti itu Saatnya kita kiri dulu ya Perjumpaan kita di video kali ini Pokoknya Jangan lupa Di klik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setelah Salam satu upis Salam cedor Dari CVSodor Toko senapan angin terbesar Kedua di Indonesia Ingat senapan angin Ingat CVSodor Selamat menikmati